Untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di tanah air, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta agar proses vaksinasi COVID-19 dipercepat. Ya, Kemenkes mentargetkan kecepatan penyuntikan menjadi 700 ribu suntikan per hari pada bulan Juni dan 1 juta dosis per hari di awal bulan Juni. Mendukung program vaksinasi masal pencegahan virus corona secara nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia, Polda Mitru Jaya menjalankan program vaksinasi masal dengan tema Nyok Kita Vaksin Bagi Masyarakat Umum. Program Nyok Kita Vaksin dilaksanakan di seluruh wilayah DKI Jakarta dan tersebar di banyak wilayah. Mayora Group membantu mensukseskan program Nyok Kita Vaksin khususnya pada area Polres Metro Jakarta Barat. Selain menyiapkan 8 lokasi vaksinasi, Mayora juga menyediakan tenaga kesehatan. Dalam kunjungannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap Mayora Group terus memberi dukungan seperti penyediaan lokasi vaksin dan tenaga kesehatan di area pabrik-pabrik Mayora. Terima kasih nih ke Mayora yang sudah mau bekerjasama dengan Pak Maury untuk menurunkan program vaksinasi. Dan saya dengar gak hanya dititikin aja ya Pak Pak Godabitnya, tapi juga ada beberapa titik lain. Saya sampaikan, kalau bisa dibantunya seakan get tahu. Anda seakan get tahu, kita banyak sekali yang harus dipakutasi, mudahnya yang kedua, kalau bisa dilakukan juga di tepat-tepat pabrik-pabrik Kegiatan vaksinasi kerjasama antara Polres Metro Jakarta Barat dan Mayora Group ini sudah memberikan lebih dari 16.000 vaksin kepada masyarakat dan terus berlanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainyus melaporkan.